Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat 20 tahun setelah kehilangan keluarga dalam kebakaran Pria ini bergegas berlari ke rumah tetangganya Yang terbakar untuk menyelamatkan mereka Dikutip dari erabaru.net Kapten pemadam kebakaran Ron Mary Telah memerangi kebakaran di apartemen pemadam kebakaran Raleigh, Massachusetts, Amerika Selikat Selama lebih dari 45 tahun sampai sekarang Baru-baru ini dia tiba di lokasi kebakaran rumah Dan mengetahui bahwa seorang yang baik hati Telah menyelamatkan pemilik rumah Dep Sanahan Ketika Ron mendengar nama tetangga Yang bergegas masuk ke kebaran api Untuk menyelamatkannya Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar Pahlawan yang menyelamatkan Dep adalah Mark Cholom Yang namanya menjadi berita 20 tahun yang lalu Karena tragedi yang sangat buruk di Ipswich, Massachusetts Mark tidak ada di sana ketika kebakaran terjadi Di rumahnya sendiri hari itu Tetapi istrinya Lisa dan dua anak perempuan mereka Tewas dalam kobaran api Lisa bahkan dengan berani mencoba menjatuhkan Charlie yang berusia 5 bulan Ketempat yang aman dari jendela lantai atas Tetapi bayi itu tidak selamat setelah dijatuhkan Terlepas dari kehilangan yang tak terbayangkan Mark tidak ragu ketika mendengar teriakan minta tolong Dep Dia melihat api dan mendengar dia berteriak Jadi dia mengenakan beberapa pakaian dan berlari ke dalam rumah tetangganya Dan saya langsung meraihnya dan membawanya keluar Kata Mark Anda tahu saya memiliki sedikit asap di paru-paru saya Sama dengan dia Jadi saya membawanya keluar dan semuanya berjalan dengan baik Terima kasih Tuhan Pihak berwanang mengatakan bahwa jika Mark tidak berlari ke dapur Dep yang dipenuhi asap dan menariknya keluar Apa yang terjadi pastinya akan menjadi bencana Karena itu juga Dep dipulangkan dari rumah sakit dan dikatakan pulih sepenuhnya Saya senang saya ada di sini dan melakukan hal yang benar itu saja Kata Mark Semoga saja Dep baik-baik saja dan semuanya berjalan dengan baik hari ini Saya merasa sangat senang Kapten pemadan kebakaran Ron setuju Jika Dep masih di sana akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Pada tahun 2001 Ron berperang melawan api yang merenggut keluarga Mark Dan dia tidak bisa mempercayai keadaan yang menyatukan mereka sekali lagi Saya tidak tahu apakah banyak orang akan melakukan itu Katanya tentang kepahlawanan Markus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih